assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel youtube ade yasmin vlog apa kabarnya teman-teman dan sahabat semuanya semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala di video kali ini saya memberikan tutorial membuat sate tai chan dan ini sangat mudah sekali dibuatnya rasanya sangat enak sekali langsung saja ke tutorialnya ya teman-teman di sini saya menggunakan daging ayam bagian dada teman-teman karena saya paling suka dagingnya tuh sangat empuk dan sangat besar sekali nih teman-teman kulitnya saya ikutkan karena kulitnya ini bisa mengeluarkan minyak menambah gurih satenya dan setelah selesai dipotong nanti saya cuci dulu ya teman-teman lalu untuk langkah selanjutnya yaitu untuk memarinasi dagingnya saya haluskan bawang putih sebanyak tiga siung jangan lupa ya teman-teman yang baru bergabung untuk selalu dukung channel ini dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman setelah halus langsung saja langkah berikutnya yaitu kemudian untuk dagingnya saya masukkan satu sendok tel lada bubuk dan untuk bawang putihnya juga dicampur atau dimasukkan ya teman-teman untuk menambah rasa asin saya tambahkan juga garamnya satu sendok makan dan satu butir jeruk nipis teman-teman langsung saja airnya kita kucurkan biasanya sate tai chan itu rasanya identik dengan asin asam dan sangat pedas sekali teman-teman diaduk biar bumbunya merata dan saya mau diamkan selama kurang lebih satu jam teman-teman sementara menunggu dagingnya saya membuat sausnya atau sambalnya ya teman-teman dan saya haluskan bawang putih sebanyak dua siung nih cukup besar ukurannya ya teman-teman dan cabainya saya gunakan cabai campur ya teman-teman sebanyak 100 gram lalu sudah saya siapkan penyang untuk membuat saus atau sambalnya ya teman-teman dan saya gunakan minyak sebanyak sebanyak 1 sendok makan langsung saja kita masukkan cabainya kan saya masukkan garam gula dan kaldu ayam bisa juga dengan kaldu jamur ya teman-teman saya tambahkan air secukupnya kemudian saya beri perasan jeruk nipis dan kalau tidak suka bisa di skip atau diganti dengan cukak teman-teman seperti ini teman-teman untuk sausnya atau sambalnya ini siap untuk diangkat setelah satu jam kalau sate itu pasti ada hubungannya dengan tusuk-tusukan ya teman-teman dan ini tusukannya dari bambu ya teman-teman dan sebelumnya sudah saya rendam agar tidak mudah gosong ya teman-teman dan kita tinggal tusukkan dagingnya 4 atau 5 potong dan sesuaikan selera teman-teman selamat menikmati 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 dan jangan lupa ya teman-teman untuk dibalik-balik biar tidak gosong atau matangnya biar merata oke teman-teman sepertinya sudah matang ini siap untuk diangkat dan untuk disajikan sudah siap ini teman-teman saya mau coba satu sangat enak sekali teman-teman sangat empuk enak pedas mudah bukan? semoga bermanfaat jangan lupa ya untuk selalu dukung channel ini subscribe, like, komen, dan share jangan lupa juga bunyikan notifikasi lambang loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari saya selamat mencoba semoga bermanfaat sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati